Pemerintah kota Surabaya berjanji melindungi harta milik penumpang Air Asia QZ8501. Data mencatat ada 81 penumpang yang berasal dari kota pahlawan itu. Kita ikut jaga di rumahnya sana, kalau itu ternyata banyak sekali, dari keluarga itu banyak yang ikut jadi korban. Kemudian yang ketiga ini kami segera menghubungi sekolah-sekolah untuk menyampaikan berita ini. Hal tersebut disampaikan wali kota Risma dalam jumpa pes di Bandara Juanda Senin 29 Desember 2014. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan terhadap rumah yang ditinggal penumpang Air Asia QZ8501. Memasuki hari kedua, pencarian pesawat Air Asia belum membuahkan hasil. Sejumlah anggota keluarga terus bertahan di posko krisis center bandara. Terima kasih. Terima kasih.